Dikisahkan ada seorang sulingih dari wangsa Brahmana Dengan abiseke Ida Perande Nyoman Tengku Lahir pada tanggal 11 September 1948 Di Geria Cebang Lebah, Payangan, Kianya Sebelum menjadi sulingih Beliau bernama Ida Bagus Putu Kirtiase Putra dari pasangan suami istri Ida Bagus Madewede Dengan Ida Ayureke Beliau merupakan putra kelima dari tujuh bersaudara Selanjutnya keluarga ini pindah ke Geria Giri Kesuma Banyar melinggeh Payangan Gianya Ida Bagus Putu Kirtiase Kemudian memiliki tiga orang istri Masing-masing bernama Desa Nyoman Rai Berputra Ida Bagus Ngura Eka Jati Arse Anak agung istri agung Berputra Ida Bagus Agung Mayun Giri Kesuma Dan Ida Ayu Madelinga Melahirkan Ida Ayu Gede Padmawati Ketika sudah waktunya mendapatkan pendidikan formal Ida Bagus Kirtiase Kecil disekolahkan di sekolah dasar nomor 1 Desa Kerta Payangan Gianyar dan tamat tahun 1965 Selanjutnya sempat bersekolah di SMP Kertanegara Payangan Hanya beberapa bulan saja Karena sekolah tersebut bubar Diakibatkan oleh situasi politik yang tidak stabil pada waktu itu Kemudian beliau bersekolah di SMP Negeri Nomor 1 Denpasar Namun hanya sampai kelas 2 saja Lalu putus sekolah Selanjutnya kembali lagi ke desa Selama bersekolah di Denpasar Beliau tinggal bersama salah satu keluarganya Di Geria Cebang, Banyar Tainsiat Denpasar Terima kasih telah menonton! selamat menikmati di desa beliau membantu orang tua bertani dan berternak menginjak usia 23 tahun atau sekitar tahun 1971 menikah dengan desa Nyoman Rai pada masa ini sempat menjadi kernet kendaraan truk Dayu Geloh trayek payangan Uangaya dan Pasar sampai tahun 1978 selamat menikmati selamat menikmati pada tahun 1976 nikah kedua kalinya dengan anak agung istri agung putri bersama istrinya ini beliau pindah ke geria baru di desa pengulu di geria inilah beliau membangun sebuah kamar unik yakni dibangun di atas sebuah pohon besar yang beliau namakan rumah suku tunggal kamar berbahan kayu dengan ukuran 3x3 meter itu terletak di ketinggian lebih kurang 15 meter terletak di ketinggian lebih kurang 15 meter yang menikmati terletak di ketinggian lebih kurang 15 meter dan juga yang menikmati terletak di ketinggian lebih kurang 15 meter 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 memasuki tahun 1979 beliau menikah lagi dengan ida ayu madelinga pada era tahun 1976 sampai dengan tahun 1985 beliau melakoni pekerjaan langka yang dilakukan oleh kalangan wang sabramana yaitu sebagai pembakar mayat selain sebagai pembakar mayat tepatnya memasuki tahun 1982 beliau melaksanakan berata mandi atau tidak pernah mandi dan ini dilakukannya selama lebih kurang 15 tahun untuk apa semuanya ini hanya beliau yang tahu setelah selesai mengambil pekerjaan sebagai pembakar mayat tahun 1985 maka beliau pergi mengembara mengawali pengembaraannya beliau menuju jemberana menelusuri hutan menuju utara sampai di banyu poh pulaki dari sini menuju desa culik di lereng gunung agung selang beberapa lama kemudian beliau menuju nusa lembongan sebelum akhirnya pulang kembali ke payangan lewat pantai sanur seluruh pengembaraannya ini dilakukannya lebih kurang satu setengah tahun selamat menuju 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 Di sini seringkali beliau tidur malam-malam di kuburan Trunyan. Untuk apa hal ini beliau lakukan? Hanya beliau yang tahu. Desa Songan inilah merupakan desa terakhir dari pengembaraannya. Sebab setelah ini beliau memutuskan tetap di desa sambil mulai mengisi diri dengan membuka-buka sejumlah lontar yang tersimpan di geria pusatnya yakni di geria cebang serongel gianya. Seiring perjalanan waktu beliau pun akhirnya menjalani swadharma kewalakan melayani umat dalam melaksanakan pancayatnya. Tentunya semua ini dimaksudkan juga dalam rangka persiapan pediksan. Disela-sela melakoni pekerjaan ngewelake ini, beliau selingi pula dengan pekerjaan yang agak aneh juga yang disebut nukar. Yang artinya melakukan kegiatan memancing di sungai selama 2-3 hari bermalam di pinggir sungai. Apa tujuannya? Lagi-lagi hanya beliau yang tahu. Terima kasih telah menonton! Memasuki tahun 1988, beliau menghentikan puasa mandi. Agar dapat mengikuti semua ajah-ajah Guru Nabi, serta dapat mengikuti beberapa ritual seperti tirte yatre, kepura-pura atau ke tempat-tempat suci lainnya. Dalam persiapan pediksan nantinya, yang bertindak sebagai Guru Nabi, Ido Guru Nabi dari Gria Cebang Serongga, Guru Waktra dari Gria Pacung, dan Guru Saksi dari Gria Wanayu. Demikianlah pada tanggal 24 September 1999, Budok Pontolu, Ido Bagus Putu Kerti Yase, dalam usia 51 tahun didiksa dengan Abi Seke, Ido Peranda Nyoman Temuku, bersama istri beliau dengan Abi Seke, Ido Peranda Istri Agung. Ido Peranda Nyoman Temuku, bersama istri beliau dengan Abi Seke, Ido Peranda Nyoman Temuku, Ini adalah matahari, jarak bintang dan bulan. Ini mempengaruhi siklus, mengeluarkan siklus ke bumi, mempengaruhi manusia. Jadi, pengaruhi suatu manusia. Di dalam konteks secara makro, perbedaan manusia itu ada 210 perbedaan karakter. Contohnya dari Erditen Sindel sampai Sanisaran Watu Gunung, itu ada 210 perbedaan. Dari 210 perbedaan, Praneperas jadi diperas menjadi 12 kelompok. Menjadi Ureb atau Neptune, Ureb 7, Ureb 8, Ureb 9, Ureb 10, Ureb 11, Ureb 12, Ureb 13, Ureb 14, Ureb 15, Ureb 16, Ureb 17, Ureb 18. Ini suatu pengelompokan dari satu perbedaan. Perbedaan jadi 12 kelompok, kalau Neptune 7, sama dengan karakternya sampai sama dengan Neptune 11, Neptune 15, Ureb 8, sama dengan Ureb 12. Ureb 16, Ureb 16, Ureb 9, sama dengan Ureb 13, Ureb 17, Ureb 10, sama dengan 14, Ureb 18. Dari 12 kelompok, Ureb 18, Ureb 18, Ureb 12, Ureb 18. Dari 12 kelompok usage-panel Katif Ureb 19, Ureb 18, Ureb 18, Ureb 6, Ureb 18, Ureb 18, Ureb 11, Ureb 18. Ini disiutkan menjadi 4 kelompok menjadi catun bekal keuripan hak dan kewajiban manusia. Cuma pembagainnya beda. Dibagi 4, menjadi 4, Ureb�� 12. menjadi guru Ratu Larapati jadi untuk mencari menemukan guru Ratu Larapati Urib Sabtawara Pancawara Alam digabung dengan Urib Sabtawara Pancawara Individu contoh kalau sekarang disebut Radite Pon Radite Urib 5 Pon Urib 7 7 tambah 5 11 Urib kelompok kalau di 11 tambah 7, 18 jadi Neptune 7 11, 15 menjadi Ratu kalau 11 tambah 8 jadi 19 19 dibagi 4 sisa 3 jadi Guru Ratu Larapati Urib 8 12 16 jadi menemukan Larapati mengapa sebut Larapati inilah planet yang ada dalam organ tubuh Urib 8 komplikasi dengan planetnya kalau 11 kalau 11 ditambah 9 jadi 20 Neptune yang 20 itu disebut Pati yang mendapat Pati sekarang adalah Neptune 10 14 14 18 jadi dari 4 kelompok besar ini diciotkan menjadi 2 kelompok menjadi 2 kelompok besar yang disebut dengan kalau dalam Warigel disebut ketulawan Rauh siang dan malam siapa yang mendapat siang dan malam yang mendapat siang sekarang adalah yang mendapat hitungan guru dan ratu yang mendapat gelap adalah mendapat hitungan lara dan pati ini sudah habis di dalam suatu konteks hitungan warigel berarti untuk melakukan seni warga kehidupan bukan manusia menyebabkan manusia itu hancur bukan orang lain suami istri anak ipar tidak ada yang menyebabkan kita hancur yang ada membilang bahwa suami ipar adik atau kakak menyebabkan hancur itu orang bodoh dimana letak kebodohan tidak karena tidak mengetahui hak apa yang dia dia miliki contoh kalau dalam meeting mengapa tidak bisa suami istri anak menyebabkan hancur karena di dalam meeting di dalam meeting rapat pertemuan dasar dari rapat dan pertemuan adalah pikiran bicara dalam langkah sebelum pikiran bicara dalam kabelan siapapun tidak menyetujui suatu keputusan karena untuk mengilmiahkan pikiran dari kata-kata mengilmiahkan kata-kata dari langkah ini harus jelas ini harus jelas mengapa setelah kita mengambil keputusan sering menyesali program pikiran sendiri karena orang yang mengambil keputusan tidak melihat dalam program pikiran sudah benar kata-kata sudah benar melangkah sudah benar waktu mengambil keputusan kita punya hak dari alam dapat guru atau ratu dah kalau mendapat larau waktu mengambil keputusan hasilnya akan kekecewaan kalau mendapat guru waktu mengambil ratu pati mendapat pati waktu mengambil keputusan hasilnya akan menemukan kegagalan program pikiran dan langkah disanalah peranda mengulas manusia harus taat dengan waktu waktu itu kalau kalau dalam sejarah disebut sang yang yang dipati harus taat dengan kalau taat dengan waktu waktu itu makanya diadakan upacara sesuai yang tercantum di dalam metode upacara di dalam metode mengapa kita mengadakan upacara di dalam satu metode kalau-kalau itu adalah hak dan kewajiban manusia hidup karena sebelum manusia itu lahir atme atme sang atme waktu sebuah sebuah karma minta rekomendasi terhadap sang jogor manik itu raja diraja daripada waktu raja diraja daripada kalau disana mengadakan perjanjian sang yang sang jogor manik dengan atme aneh kata dia dapat lahir mau gak melaksanakan hak dan kewajiban kesalahan yang lalu ditebus oleh manusia yang hidup kesalahan yang yang kelahiran yang dulu ditebus dengan kalau-kalau melaksanakan kewajiban kalau-kalau selama hidup kalau di dalam kalau suatu perbandingan contoh kalau manusia minjam uang di bank mampu gak bayar tanggal satu bunga sekian persen pokok sekian udah kita sepakati tanah tangan uang itu keluar kalau uang itu keluar si peminjam tidak meletak dengan hak dan kewajiban disana didana dengan 5% kalau di dalam perbangan di dalam suatu perhitungan alam kita gak ada dana 5% kalau gak melaksanakan kalau-kalau kita akan menemukan penderitaan batin dan ekonomi begitulah maka kita terapkan suatu metode kalau-kalau kalau dalam kalau dalam hitungan perhitungan banyak tapi kita gunakan kalau waktu kita lahir waktu kita lahir yang kita ajak disebut setelah setelah kita kena dia dari alam kita kembalikan ke alam lama-lama dia memegang suatu tempat dapat megang timur merajapati di selatan bangas pati di barat bangas pati keleraja di utara itu ya nyong gete panah hari-hari itu yang kita ajak lahir karena kita di dalam kehidupan dari dalam kandungan dipelihara oleh ya nyong gete dan hari-hari sampai lahir pernahkah kita sebagai umat sebagai manusia membayar kaul terhadap siapa kita harus berterima kasih terhadap siapa kita harus bersyukur sebenarnya bersyukur adalah terhadap melaksanakan upacara kalau ini dan kalau ini tempatnya tidak sama tidak selalu diselahat atau disebut agak pati dia sebagai apa sekarang harus kita mengetahui siapa kalau sekarang yang bertugas di mana tempat namanya siapa upacaranya apa itu udah tercantum di dalam buku kalau-kalau baik pun karena konteknya dalam kontek kehidupan apalagi orang berpendidikan non-pendidikan pun ingin perubahan dari esok semua menginginkan hari peningkatan yang lebih baik cuma salah klik tidak mengetahui siapa yang perlu diwaspadai apa yang perlu diawasi siapa yang dianggap musuh yang perlu diwaspadai bukan manusia adalah alam makanya manusia harus mengetahui perilakunya alam kita harus bagaimana membawa pikiran bagaimana membawa perasaan bagaimana itu udah dijelaskan di dalam buku satu per satu kalau melawan arus alam tidak manusia yang tidak mengetahui perilaku alam manusia itu akan kiamat dunia tidak mengetahui dunia akan kiamat yang dimaksud kiamat itu adalah secara individual disebut penderitaan batin dan ekonomi kalau kita mengetahui perilaku alam kapan kita dapat sorga kapan kita dapat neraka itu kita jelas sudah peranda cantumkan di dalam metode kalau dilihat dalam sastra dijabarkan jadi manusia baik-baiklah bergaul suasana dengan tetangga dengan keluarga supaya waktu wapak dapat sorga menurut pendapat tidak bisa terima mana mungkin mayat yang tidak masih mempunyai rasa lapar dan haus dia mampu merasakan sorga dan neraka apalagi jelek dan baik jadi peranda cari peranda gali carilah sorga waktu hidup makanya sorga kita menemui sorga sehari waktu hidup ada tanah di dalam metode disebut dip dip itu cahaya kapan diri kita bercahaya kapan diri kita belan dengan langit yang ada dalam organ tubuh kita belan dengan malam itu disebut dip itulah sorga maka memfaatkanlah kesempatan sesuai dengan penjapanan pembacaan suatu tanggalan waktu mendapat dimanfaat kesempatan dengan benar jangan menganggap kemudahan kemudahan itu selalu ada belum tentu yang perlu kita pikir tidak usah kita mikirkan yang lalu yang hari ini dan hari esok hari esok apa yang perlu diwaspadai apakah melangkah apakah dalam mengambil keputusan pemikiran berarti di dalam kita sudah dapat guru atau ratu belum tentu ini sempurna kalau mendapat guru dan ratu hanya kita dapatkan hanya ketenangan pikiran individu aja kita lihat di dalam teri permana disebut gabungan antara Sabtawara Pancawara dan Sabtawara ini melahirkan Lanang Wadon Kedi kalau ini banci-banci dengan wanita gabung ini tidak bisa beranak berarti tidak bisa berkembang program pikiran kita kalau Lanang Wadon Kedi berarti laki-laki ada wanita ada banci ada ini bisa berkembang program pikiran ini yang disebut di harapan peranda bukan ada untuk diri sendiri tidak ada harapan peranda kalau manusia 25% aja mengetahui perhitungan wari gebelok harmonisasi perilaku manusia dengan alam tidak ada kekacauan tidak ada huru-hara tidak ada jadi keributan di dalam rumah sangga apa sebab demikian contoh kalau istri neptu 7 suami murid 9 ini bertentangan kalau yang 7 dapat dip yang yang geruk 9 merah kalau yang 9 dapat dip yang 7 merah ini bertentangan bertentangan alam kalau ini saling mengetahui saling mengetahui ini akan terjadi keharmonisan di dalam keluarga sebenarnya tidak bisa hancur kita kena keluarga siapa yang merah tidak menentukan suami atau istri siapa yang mendapat dip itu mempunyai hak membuka pintu alam makanya yang merah harus mengikuti jangan memaksakan kehenak untuk ikut ini akan mengganggu kesuksesan yang mendapat dip jadi dari sisi dokter sebenarnya relevansi warga blok ini sementara sebatas matematik yang itu masih sangat relevan kemudian dilihat dengan zaman sebetulnya seperti contoh di warga di Bali itu kita menang dedauhan dendauhan itu kan ada waktu-waktu tertentu seperti pagi dimana dendauhan yang baik siang dan seterusnya kalau di hidup dokteran juga ada misalkan pada saat minum obat pagi jam berapa semestinya minum obat sebelum atau sesudah makan siang yang berapa malam sebelum tidur kenapa harus sebelum tidur semua kajian tersebut ada ternyata di ulas di warga blog kemudian di implementasikan atau dipraktekan di hombor dokter jadi tidur yang merasa selama ini dari profesi dikans besaran dokter hingga pada satu saat saya pindah ke Bali bersama istri saya lalu dalam jarak waktu yang tidak lama saya diperkenalkan oleh yang sekarang menjadi DPRD Bayangan Tegalalang Pak Wain Suartana bertemu dengan Ida Bandana Nyoman Temuku dari situ mulailah perjalanan saya belajar wajib setelah itu setelah bertemu dengan Ratu Prada pada hari itu saya bertemu dengan Ratu Prada saya hari itu bertemu dengan Prada saya diberikan teks ini yang judulnya swastika disitu ditulis bahwa swastika berarti kebahagiaan kesentosaan kesejahteraan dilambangkan sebagai salib yang tegak dengan tenaga besar bergerak dengan putaran yang dasyat mengutar seluruh isi alam semesta agar terus hidup santosa setelah saya baca teks ini sampai habis entah bagaimana badan saya merasa rada aneh sedikit lalu mungkin peranda melihat itu dan menyatakan bahwa baru nyentuh bumi lagi ya seolah-olah ya memang benar itu nah habis itu muncul kedatangan saya yang kedua beserta semeton di langkuk saya meminta izin oleh beliau untuk menjadi muridnya beliau lalu beliau menjawab jangan berguru sama saya bergurulah bergurulah dengan diri sendiri begitu ceritanya lalu saya terus disini bergurulah diagam wijak suma untuk kianyar memang berkelanitan dari berpuluh-puluh tahun sebab kianyar sebagai gudang seni jadi wajar memberikan bargan seni pada seniman kemudian dipilihlah seniman seniman baik dari seniman sastral seniman tari seniman topeng dalangan dan lain-lainnya setiap tahun diberikan dua-dua pada tahun 2014 ada masuk di sana dua orang sastral salah satunya hidup berdangga yang diajukan karena warige diajukan sebagai penyusun warige yang mumpuni kenapa lalu warige diberikan sastra warige yang berdasarkan sastra itu diberikan viagam ini sudah jelas sekali bahwa warige kalau tidak dirasakan sastra kalau tidak bertumbuh pada sastra kalau tidak beliau menggali pada sastra jelas warige itu akan kecil artinya tapi dengan diberikan dengan mempelajari sastra dengan menggali sastra mempelajari sastra jelas warige itu akan mempunyai arti yang lebih daripada yang lain karena itulah panitia wijak sumah yang terdiri dari 14 orang cepakat untuk mempersembahkan wijak sumah beliau yang ahli warige ahli warige beliau itu sudah dikenal sampai dengan mungkin di luar Yanjar di luar Bali beliau itu sudah dikenal musalah warige ada tiga tokoh yang diberikan pada kesempatan tahun lalu kepada orang-orang yang sangat berjasa kepada Ikayana yang kedua adalah tokoh yang sangat berjasa pada masyarakat Bali satu adalah pendiri Ikayana yang kedua adalah orang yang sangat berjasa pada saat Timor Listi bergabung dengan Indonesia yaitu Bapak Gubernur Karaskalau dan ketiga adalah Ide Perangde Nyomontemupu yang memang produksinya pemikirannya sangat sangat yang pertama Ikayana memberikan award satu adalah bahwa apa yang jadi pemikirannya apa yang jadi sumbangsinya terhadap masyarakat adalah besar kemudian manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat dan tentu itu adalah sangat yang sangat sifatnya produksinya atau apa yang dipikirkan apa yang dihasilkan itu adalah yang sangat unik unik dan di samping itu memang khusus untuk Ide Perangde Nyomontemuku bahwa apa yang dihasilkan adalah suatu hasil yang mungkin menurut saya sebagai seorang ilmuwan pun dalam bidang saya apa yang dihasilkan itu melebihi dari apa yang telah dikerjakan oleh para ilmuwan yang secara formal jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa yang tidak pernah kita lihat dimanapun mengenal titiai Riki Reng Gria Keluar dan Cebang Desa Seromu Piannya Riki Gria-Riki Pina ke Gria Pusatin Gria Cebang Raris Limak Wentan Raris Raus Kepayangan Ketampak Siring Punike Wari-Wari Hida Pemekas Nepisan Ring Kewentanan Hida Beranda Nyomontemuk Toz Sane Ngemedalen Ngawit 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 Ngawihwit Nindek Waridu Beloga Punike Wantah Wihwit Nyane Riki Riki Ma Sejarah Nantar Punike Maksud Kewen Tari Sane Witan Yan Nidang Triti di sana yang ditemui kewantanan lontar Bu manis akhirnya lontar sana kita ingin menikmati satu pagar Nah, sama seperti itu tapi, kita berpikir sering memberi wajah Nah, seharusnya apabila keadaan, saya akan buat kewantan besar kewantanan lontar Nah, harusnya kita bisa ke rumah itu Riantokan itu mengisiki Saking bertara ajin di tiang Mereka di tiang harus menangis saja Nah, ini adalah warga penuh Ini adalah warga penuh Jadi, saya akan menerima Ini adalah warga penuh Yang saya akan menemukan 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 Ini adalah warga penuh itu itu semua berikut diookapkan Ketika diambil yang berat karena ini berat-at yang merasa beraya bahwa mereka berat-berat mereka berat-berat bagi mereka berat-berat mereka bersama-berat mereka berat-berat mereka berat-berat dan mereka berat-berat mereka berat-berat yang diberikan itu hanya diberikan untuk memiliki dengan yang ada di tempat dan di sejauh yang diberikan yang diberikan akhirnya diberikan berada di tempat yang ini diberikan ke daud dan kekawasan warga dan di mana mereka yang diberikan tulisannya hingga ndak mampu ikan takich k8 dan berat saya berper하는 dan wihakamkan tujuan sebab dEhat Nah, sejarah Pityang sana makin ngelima kan, ngemahdian warga berlomba pun itu Pemekas nipisan, sejarah ini mau pica dewasa, dikirim, nyamu beraya, dikirim kebanggaan Lalu, tidak boleh, boleh mau kita tetap Pityang Mengandangnya dewasa pun itu, presiden, mesikianu, tapi kasaran untuk Pityang Matur, mau kodah Sejarah ini Kepawas pun itu mau kodah, bui prabu, bui awak, bui batis Bawa sider ada, skorah ini, sejarah ini PINAKA, perabun dewasa mereka mengatasi Awak dewasa, penangah, batis dewasa pun itu 0 dan itu memang berada di milanus dan itu tadi mengubah cara dan itu kami juga akan berada di karyawai karena saya akan berada di karyawai nah ini dan boleh karena itu dan presiden dan keijian yang ini akan diwasa jadi diastun ia menerah ring buana agung dengan kewilangan ring buana wakung beci nike pomekasnya dan nikangan maknanya ring buana wakung beci sampul kentan ada adungan ring buana sana sang mawi wakil punika mawi lahana saken otoni pun ada adungan punika buana wakung kelawan buana wakil yanin sampun punika mersida yang kecil nike sana presida untuk sana sering kebawas untuk itu sana kebawas suarga rahinan kemikmahnya kematian kewiwahan nah tapi mawi nengkandiasa punika talar rida mau wawah kebawasan yanin riantukan punika yanin anak mawiwaha punika yan jelek dikelekatan kucap dadas antuk ngerubah utawi mangda wentan pesalinan ke ring segera ni pocara ngemar yang pocara puwiwah nak lah pada wasa ni sana leci mangda tan terus nak hidup nak akandan di jabal sisi mangda mersida nangkan di jabal tengah menawi becik-becik malih rauh ring utama ni demikianlah kisah riwayat singkat ide peranda nyoman temuku beserta karyanya yang diberi nama kalender wari gebelok yakni sebuah tuntunan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia khususnya bagi umat Hindu Bali agar senantiasa berkata berpikir dan bertindak sesuai dengan hukum alam senantiasa mempertimbangkan baik buruknya waktunya selamat menikmati